Seorang pria di Jember melakukan masturbasi di atas beda motor di hadapan seorang mahasiswi, viral di media sosial. Aksi tak terpuji pria ini menjadikan ketakutan dan teror bagi warga, khususnya perempuan, dan menjadi perhatian khusus pihak kepolisian. Inilah video rekaman kamera CCTV berdurasi kurang lebih 51 detik. Seorang pria melakukan masturbasi di atas beda motor di hadapan mahasiswi yang hendak masuk ke dalam kos yang viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di tempat kos mahasiswi di Perumahan Mastrib, Kecamatan Sumber Sari Jember pada 27 Maret 2023 kemarin. Video tersebut memperlihatkan seorang mahasiswi hendak masuk ke dalam rumah kos dan memarkir sepeda motornya di depan pintu gerbang rumah. Sedangkan pelaku mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Saat mahasiswi membuka pintu pagar, pelaku terlihat mengeluarkan alat vitalnya dan melakukan masturbasi dengan duduk di atas sepeda motor. Korban menyadari saat berbalik badan dan hendak memasukkan sepeda motornya hingga membuat pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan tergesa-gesa. Meski korban enggan melapor, namun peristiwa ini menjadi perhatian khusus dan memburu pelaku berdasarkan perekaman CCTV. Memang kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya aksi-eksi bionis yang dilakukan oleh salah satu masyarakat, warga masyarakat yang belum kita ketahui identitasnya. Berawal dari itu, dari Polsek Sumber Sari sudah melaksanakan penyelidikan dengan adanya aksi tersebut, sesuai dengan video yang dikirim dari masyarakat. Langkah selanjutnya kami akan melaksanakan penyelidikan dengan video tersebut dan semoga saja nopol daripada kendaraan tersebut tidak palsu. Nanti akan langkah-langkah itu kami akan koordinisasi dengan pihak lalu lintas atau samsat untuk mengecek apakah asli atau tidak nopol yang dikirim atau digunakan oleh pelaku tersebut ekshibisionis di salah satu di kos-kosan. Aksi pelaku tergolong nekat karena lokasi rumah kos mahasiswa ini merupakan kawasan rame lalu lintas kendaraan baik siang maupun malam hari. Meski berada di dalam komplek perumahan yang dijaga ketat oleh petugas keamanan.